Hai ada sutradara yang juga berkonsep mengekor istilahnya apa yang lagi tren apa yang lagi digandrungi dan segala macemnya biasanya pembuat film yang seperti ini dia punya koleksi film banyak banget gitu loh enggak banget kalau pioner ini biasanya dia jarang nonton film karena dia punya persepsi analisa sendiri mengenai problem dan tema cerita tersebut dia punya analisa sendiri dan dia yakinin itu benar gitu jadi dia enggak perlu banyak nonton film gitu egoisnya memang pioner ini emang merasa benar gitu tetapi pemikiran pemikiran gila-gila itu biasanya lahir dari pioner-pioner sini gitu loh kalau anda mau mengikuti pasar atau mengekor itu artinya anda memiliki koleksi tontonan yang cukup banyak artinya referensinya cukup banyak bahkan dalam satu film Anda kita bisa melihat scene ini scene ini referensinya film B ini 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 film C ini 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 film D dan seterusnya artinya film satu film Anda itu adalah kolaborasi dari referensi-referensi film itu ada pembuat film yang mau cari aman gitu kalau yang ini sedikit bunglon gitu lah kadang dia entertain ketika entertain tidak laku tidak digandrungin atau sudah tidak laku istilahnya atau misalnya sudah nggak ada proyek lagi dia pindah ke jengre yang lainnya drama terus dia nanti kalau udah tidak laku di drama lagi atau dia udah gagal di drama dia balik lagi ke jengre awalnya lagi itu aja yang dia puter-puterin gitu loh sampai dia menemukan jati dirinya sebagai pembuat film artinya pembuat film itu adalah sama seperti seniman dia terus berproses untuk mencari jati dirinya skillnya skillnya passionnya dan segala macamnya ketika dia sudah nyaman dengan skill passion dan itunya dia akan lekat itu yang disebut trademark dari seorang pembuat film kenapa kita bisa bilang ini ini gayanya sutradara Oliver Stone tanpa melihat dulu judul filmnya atau namanya dia di dalam film itu saya tahu gaya seperti ini ini kayaknya gaya Stone gitu kan Oliver Stone nah inilah yang disebut dengan dia udah punya passion skill dan segala macamnya sama seperti pelukis ketika dia ahli dalam lukisan kanvas ketika anda kasih dia buku gambar dia akan bingung dulu gitu loh kurang terbiasa dengan skillnya jadi ketiga tipe sutradara ini anda harus pahami juga ya ya apakah anda seorang yang seperti apa terus untuk menentukan tema itu juga kita bisa berawal dari yang tadi saya bilang itu apakah duit datang dari diawal apakah duit akan berestapet subsidi silang kalau saya menyebutnya karena cari dulu seperak untuk membuat tiga adegan dari tiga adegan kita bisa menghasilkan duit lima perak untuk membuat adegan lagi dari lima perak kita bisa menghasilkan sepuluh perak gitu-gitu berkembang akhirnya jadilah sebuah film gitu loh dan nanti kita total semua keseluruhan production film itu itulah yang kita jual ke pihak production gitu loh terus apakah duit akan datang di akhir bisa jadi itu anda harus punya modal dulu di awal kalau berhati kan walaupun pas-pasan beberapa teman-teman itu menyebutnya film independen jadi meng-hire crewnya itu dengan catatan eh kamu shooting sama saya gaji kamu berapa maunya misalnya lima oke lima tapi nanti ya saya bayar ya ketika kita kelar shooting dan segala macemnya ketika film ini laku nanti saya jual ke production baru saya gaji kamu gitu loh ada yang pakai trik seperti itu dan segala macemnya artinya uang tidak masalah dalam membuat sebuah film artinya gitu loh nah ini semuanya ditentukan oleh niat anda seberapa gigi anda ingin membuat film itu otomatis juga kegigihan ini juga harus ditolak ukurkan kepada kenapa anda ingin membuat film ini kenapa anda motot ingin membuat film ini gitu loh terus dari itu semua sebenarnya membuat film itu kalau kita bicara masalah uang ya tidak bukan menjadi penghalang yang besar yang paling penghalang paling besar adalah seberapa niat anda membuat film itu jangan sampai ada problem satu problem langsung anda bilang ah nggak usah bikin film lah ah udah cukup skenario aja simpen nah artinya segigi apa juga anda untuk membuat film itu gitu lah oke dari sinilah awal mula kita berproses membuat film ini baru wacana ini baru planning gitu loh baru planning tadi saya sudah menggambarkan macam-macam planning yang bisa anda ambil sesuai dengan kondisi situasi masing-masing artinya kalau peralatan syuting kita bisa akal-akalan lah kecuali kalau anda misinya ingin membuat film itu gaya-gayaan harus tampak seperti industri tapi duit nggak ada ya salah juga gitu lah banyak teman-teman yang syuting itu harus peralatan seperti industri gitu loh semua alat ada gitu loh kalau tampak di foto di sosmed keren gitu loh tapi duitnya nggak ada gitu loh mau nggak mau harus menunggu duit sejumlah itu kalau tidak ada duit sejumlah itu tidak ada syuting berarti itu proyek yang akan terbelang kalai sampai kapanpun gitu loh tetapi kalau anda berpikir hasil lebih penting daripada how to get-nya itu anda oke berarti saya nggak perlu saya saya hanya butuh hasil bukan bagaimana cara mendapatkannya artinya hasil lebih penting walaupun di syuting pakai handphone gitu loh tetapi untuk peralatan yang sederhana mungkin anda harus maksimal mungkin mengoptimalkannya jangan menang-menang pakai handphone terus anda jadi down apa segala macam ya begini aja deh begini aja deh begini aja deh selesai jangan tetap anda berpikiran bahwa hasil hasil ini seolah-olah saya pakai alat industri seolah-olah tanamkan dalam diri anda biar anda tidak ter down karena alat kadang-kadang saya lebih suka kita yang meminit alat kita yang memperbudak alat daripada alat yang memperbudak kita gitu loh kadang-kadang saya juga kalau saya cukup dengan dua lampu kenapa harus 500 lampu gitu kan yang terpenting adalah optimal optimal dalam membuat film kerahkan semua kekuatan anda intelektual anda kreativitas anda keadaan segala macamnya untuk menuangkan dalam sebuah film mau itu film ada duit mau nggak ada duit yang penting jadi film dulu itu yang jauh terpenting daripada anda masih berwacana ingin membuat film ingin membuat film sepuluh tahun lagi saya ketemu anda ingin membuat film selamat menikmati selamat menikmati